Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube mea rimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih Yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Hari ini saya akan membuat sambal pecal pedas legit Mau tau gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya 500 gram kacang tanah 50 gram cabai merah keriting 100 gram cabai rawit Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Jadi cabainya bisa ditambah atau dikurangi 12 siung bawang putih 1 sendok makan terasi Kemudian cabai, bawang, terasi, beserta kacangnya kita goreng terlebih dahulu 350 gram gula merah 6 lembar daun jeruk purut yang sudah saya iris 100 gram kencur 1 sendok makan asam jawa Setengah sendok makan garam Ini kacang tanah yang sudah digoreng Dan ini cabai beserta bawang putih dan terasi yang sudah saya goreng Pertama-tama saya akan menumbuk kacang tanahnya Di sini saya akan menumbuk secara manual Agar nanti rasanya lebih mantep dan tekstur sambal pecalnya lebih cantik Setelah kacangnya benar-benar lembut dan sudah mengeluarkan minyak Kacangnya akan saya angkat dulu dan saya sisihkan Tumbuk pencur Tambahkan garam Setelah kencurnya setengah halus Masukkan cabai, bawang putih dan terasi Tumbuk kembali Masukkan gula merah Tumbuk kembali Hingga gula merah halus dan mencair Tambahkan 1 sendok makan asam jawa Lalu masukkan daun jeruk yang sudah diiris tadi Setelah semua bahan tercampur rata Masukkan kembali kacang tanah yang sudah kita tumbuk halus tadi Tumbuk kembali Hingga semua bahan tercampur rata dan melekat sempurna Nah ini hasil akhirnya Terlihat semua bahan sudah tercampur rata Dan terasa berat saat menumbuknya Ini dia sambal pecalnya sudah jadi Kelihatan cantik banget Tampilannya kilat Cantik Terlihat semua bahan sudah melekat sempurna Ini hasilnya sekitar 900 gram Dan sambal pecal ini Tahan 1 bulan Disimpan di wadah tertutup Dalam suhu ruangan Saya mau coba lihat bagian dalamnya Tampilannya benar-benar cantik Sambal pecalnya terlihat kilat Terlihat semua bahan tercampur rata Dan melekat sempurna Ini cantik banget Saya mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Pedas Manis Kencurnya terasa Dan aroma daun jeruknya juga Benar-benar terasa Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 行 Terima kasih telah menonton Tereas Terima kasih telah menanyi Terima kasih telah menonton!